Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba share bagaimana sih cara aktifkan speed mode yang ada di Poco X3 NFC yang sudah update ke MIUI 13 Android 12 Oke disini mungkin banyak sekali pertanyaan di channel Wahyu Zekta makanya disini saya buat khusus videonya di channel Wahyu Zekta Tutorial teman-teman ya Bagaimana sih cara mengaktifkan speed mode ini Oke disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan oke kemudian masuk ke dalam setelan tambahan dan disini kita fokus di opsi pengembang ataupun opsi developer Kita cari ke bawah di bawahnya power monitor teman-teman ya Nah oke terus nah ini di bawahnya power monitor ini ada yang namanya speed mode dan ini permanen di Poco X3 NFC MIUI 13 Android 12 Jadi toggle ini permanen dia sudah ada disini teman-teman ini keren banget ya oke nah sekarang disini bagaimana bang cara aktifinnya Nah cara aktifinnya mudah sekali sebetulnya dan disini saya juga sudah buat sebetulnya tutorialnya teman-teman ya di channel ini Bagaimana cara aktifin speed mode waktu itu saya praktekan di Poco F3 ya Nah itu bisa asalkan memang di Android 12 untuk mengaktifkan fitur toggle yang ada di opsi developer tersebut Nah disini kita akan memanfaatkan aplikasi yang tentunya sudah pada paham ya sudah pada tahu yaitu adalah aplikasi set edit Nah kita akan memanfaatkan aplikasi set edit ini untuk mengaktifkan speed mode tersebut Oke yang pertama disini kita bisa menggunakan sistem table nah di sistem table teman-teman disini cari di paling bawah langsung aja ke huruf S ya Nah di huruf S ini ada speed mode teman-teman nah ini ya ini ada speed mode nah ini masih 0 Oke kalau ini dia nggak usah kita ubah untuk speed mode ini biarkan saja 0 ya Karena fitur speed mode ini bekerja itu karena di Android 11 ya Di Android 11 ini bisa kita aktifkan speed modenya Kalau misalkan di Android 12 itu nggak usah aktifin speed mode yang ini Jadi kita aktifin speed modenya yang di bagian secure table Nah kita aktifinnya yang di secure table Dengan catatan disini kita harus unlock dulu untuk aplikasi set editnya Jadi bagi teman-teman disini yang sudah unlock GPU setting ataupun custom yang ada di game turbo nya Nggak perlu ribet lagi ya Karena pastinya sudah terbuka sudah terunlock untuk global table nya ya Global table kita bisa masukkan setting seperti ini Kalau yang belum diaktifkan dia akan muncul notifikasi tulisan Dan harus memasukkan script yang ada di bawahnya itu dengan menggunakan aplikasi LADB Oke gitu ya Jadi teman-teman yang masih belum aktif untuk di bagian set editnya Bisa simak aja dulu tutorialnya di deskripsi ya Di bawah saya akan simpan linknya Seperti itu ataupun teman-teman bisa cari aja scroll-scroll di channel ini Pastinya ada untuk tutorial bagaimana cara mengaktifkan set editnya ini teman-teman ya Oke gitu Nah disini kita akan fokus di secure table Nah secure table ini syaratnya harus di unlock sama Ketika global table terbuka kita bisa add new setting Disini juga kita bisa buka ataupun kita bisa tambahkan setting Seperti itu teman-teman Nah disini langsung aja kita fokus ke bawah ya Kita cari E ya Nah kita cari disini teman-teman Speed mana nih Agak banyak tadi tuh Kita coba lihat dulu ya Nanti kalau misalkan teman-teman disini Nggak ketemu Si apa namanya Scriptnya teman-teman nanti di add new setting aja ya Karena disini saya sudah masukkan Jadi pasti ada Nah ini Nih teman-teman ya Kita coba atur fokusnya Nah itu dia Ada speed mode enable Untuk value nya 1 ya Speed mode underscore enable 1 Nah jadi teman-teman nanti Kalau misalkan disini Nggak ada Ini ya Nggak ada Speed mode seperti ini Jadi teman-teman nanti langsung saja Add new setting ya Nah contoh disini Kita coba praktekkan aja Di paling atas Nah ini dia teman-teman Di paling atas langsung aja Klik disini Tulis tadi ya Speed gitu kan Speed Underscore Mode Ini saya disalahin ya Karena sudah ada Segini Kemudian underscore Enable Ini Ya Nah kemudian save Dan disini Tulis 1 Value nya Nanti dia akan langsung masuk Ada disini Ya Langsung ada masuk disini Speed Mana tadi S Nah ini teman-teman ya Akan langsung ada disini Contohnya seperti ini lah ya Nah contohnya seperti ini Speed mode enable Nah ya Jadi yang real itu yang atas Jangan bawah Yang bawah Nah ini saya coba praktekkan Teman-teman ya Coba praktekkan Nah ini yang atas Speed Underscore mode Underscore enable Tetapi kalau misalkan Sudah ada di device teman-teman Ya di device Poco XCNFC nya Tapi Kalau misalkan di Opsi developer nya masih belum ada Berarti disini nya masih 0 Belum 1 ya Nah jadi nanti tinggal diubah aja Value nya Nah Kalau misalkan sebelumnya disini Value nya 0 Oke kita coba ya Ini 0 Seperti ini Nah ini nanti ubah aja Menjadi angka 1 ya Nah ini ubah Edit value Ubah menjadi angka 1 Seperti ini Ini save aja Seperti ini teman-teman Nah baru nanti kita coba Cek lagi di opsi developer Nah disini saya akan Coba contohkan Disini speed mode enable Ini saya akan Buat value nya menjadi 0 Bagaimana nanti Di opsi developer nya Teman-teman ya Oke disini saya akan Hapus dulu ya Yang speed mode yang ini Ini saya akan delete row nya Itu hanya sekedar contoh aja Nah disini Untuk speed mode ini Saya akan ubah menjadi 0 ya Edit value Kemudian kita ubah menjadi 0 Kita save Nah ini saya sudah Off Ataupun sudah 0 ya Untuk speed mode nya Dan sekarang disini Kita langsung aja Back Dan disini jangan lupa Bersihkan semua Resend aplikasinya Nah Setelah di Delete Resend aplikasi Baru disini kita coba Cek lagi Masuk ke dalam pengaturan Kemudian kita coba Masuk ke dalam Setelan tambahan Sebentar takutnya Ada notifikasi lagi Kita buat modu fokus ya Nah setelan tambahan Kemudian kita cari ke bawah Di opsi pengembang Dan kita coba cari Di bawahnya Power monitor ya Kita coba cari Di bawahnya power monitor Apakah masih ada Atau sudah hilang Nah Sekarang Di bawahnya power monitor Dia hilang Teman-teman ya Enggak ada Speed mode nya Lihat ya Power monitor Di bawahnya Enggak ada speed mode Seperti ini Oke Nah selanjutnya Disini kita coba aktifin lagi Kita coba aktifin lagi aja Enggak masalah teman-teman Oke ini kita keluarkan Keluarkan Masuk lagi ke set edit Kita masuk lagi Kedalam tadi Ya Sorry Ke secure table Seperti ini Secure table Kemudian teman-teman Cari lagi tadi Di speed Modu enable ya Sini Mana tadi Speed Modu enable Nah Ini ya Ini kita coba aktifin lagi Nih Speed mode nya Kita ubah ya Eh sorry Bukan bukan itu Salah bijit Hati-hati ya Salah bijit disini Hati-hati Salah bijit Benar-benar Hati-hati disini Klik Speed mode enable Edit value Angka 1 Save Ya udah ya Speed mode enable Angka 1 Udah ya Nah oke Langsung aja disini Kita keluarkan Seperti tadi Reset aplikasinya Segini hapus Nah kemudian disini Kita masuk lagi Kedalam sini Oke Kemudian Kedalam Setelan tambahan Kemudian Ke opsi Pengembang Kemudian Cari lagi Tadi di bawahnya Power monitor Oke Nah sekarang Sudah ada lagi Untuk speed mode Di bawah Power monitor Seperti itu ya Jadi disini Udah jelas banget Tutorialnya nih Di device Poco X3 Pro Juga ini bisa Nanti saya coba Perlihatkan teman-teman Saya akan coba Perlihatkan nih Untuk Poco X3 Pro Nah ini teman-teman Ini yang Poco X3 Pro Saya sudah Barusan dimasukin Saya sudah edit juga Di bagian Set editnya Nah disini dia ada ya Di bawahnya power monitor Ada speed mode Disini saya belum aktifkan Kalau kita aktifkan Ya seperti ini Ada notifikasi Nah ya Apa sih bang Fungsinya speed mode Nah jadi speed mode ini tuh Fungsinya itu Untuk mengaktifkan Secara maksimal Performa FPS nya Nah ini bisa kita coba Lihat perbedaannya Ketika kita coba Membuka YouTube YouTube itu Kalau misalkan kita Tanpa mengaktifkan speed mode Dia itu hanya terdeteksi Di 60 fps Ya maksimal Tetapi setelah kita coba Aktifkan speed mode Itu dia bisa berjalan Sampai di 120 fps Kelemahannya apa Kelemahannya Nanti Dia bisa Boros baterai Oke Karena secara otomatis Disini dia itu Mengepus ya Ataupun apa ya Benar-benar meningkatkan Performanya gitu Teman-teman Untuk di bagian Refresh Rate layarnya Jadi otomatis Baterai akan lebih cepat Habis atau boros ya Perlu diingat hal itu Tetapi ketika kita coba Browsing dan lain sebagainya Itu akan jauh Lebih nyaman banget Scroll-scroll Lebih enak banget Instagram Facebook Dan lain sebagainya Itu bisa Dan ini tidak berlaku Untuk game Kalau gamenya memang Gak support Ya udah Gak support aja 120 fps teman-teman Tapi kalau gamenya Support 120 fps Itu bisa di boss Bisa di push Langsung Menggunakan aplikasi speed mode ini Contoh di mobile legend Itu bisa 120 fps Aktifin aja speed mode ini Itu akan Bener-bener mantep banget Seperti itu teman-teman Nanti kita akan coba Praktekan ya Di sini nih Yang kita sudah aktifin Speed mode Kita akan coba praktekan Di game mobile legend Bagaimana performanya Setelah kita aktifkan Speed mode ini Di channel Yuzikta Gaming Official Nanti saya akan coba Test teman-teman ya Seperti itu Oke itu aja Mungkin tontonnya disini Mudah-mudahan Jelas banget ya Untuk tutorialnya Bagaimana cara Mengaktifkan Speed mode ini Teman-teman Seperti itu ya Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap nih Speed mode Bisa teman-teman Di Poco X NFC Setelah Android 12 MIUI 13 Sip Sampai jumpa di video selanjutnya